Anggota kami sekarang sudah mencapai 207 anggota. Klub kami ini sudah mengadakan touring ke Bali. Waktu itu pada acara Jambore Mercedes Benz Indonesia yang dihasilkan di Bali. Tak kalah dengan klub lain, komunitas ini juga memiliki maskot klub. Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku ingin kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. Tiga, dua, satu. Sudah. Nah, gitu dong. Thank you ya, sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau dibalap ini, Nio, tim itu biasanya terdiri dari siapa saja ya? Ada Direkturus Teknikal, ada Tim Enginer, sama ada Mekanik. Tapi saya kalau sebagai pembalap lebih banyak berhubungan dengan Enginer. Enginer nanti yang nge-set, dia ngomong ke Mekanik. Sampai bagaimana pembalap maunya. Hmm, oke. Wah, berarti kalau Mekanik dalam tim balap, ya pasti punya banyak tim dan juga ngerti banget dong namanya nyetting mesin. Nah, kalau gitu saya juga akan kebagikan info mengenai The 15 Indonesian International Motor Show 2007 dan juga sebuah profil klub automotive. Dan jangan bina panggir dulu ke channel yang lain, karena saya akan nemenin Anda semua untuk mengikuti langsung di Mekanik dan juga ada sebuah event off-road dari Pista Bumi. Oke, Satrio, thank you ya. Oke teman-teman, jumpa ya pembalap maunya. Isu pemanasan global menjadi tema dari The 15 Indonesia International Motor Show 2007. Event tahunan ini dipenuhi dengan mobil-mobil terbaru yang sudah memenuhi standar Euro 2, bahkan Euro 4 dengan mesin-mesin ramah lingkungan. Tentu saja semua ATPM ikut andil memamerkan kecanggihan produknya, sehingga pameran kali ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu belum seberapa. Acara yang digelar di stand-stand ATPM atau peserta pameran dibuat lebih seru untuk menarik perhatian pengunjung. Selain pameran, diadakan pula kompetisi best car dengan sembilan kategori. Salah satunya adalah exclusive car dan premium class. Selain mobil-mobil baru yang elegan, kendaraan berjenis muscle car seperti selby replika mobil yang dipakai Nicolas Cage dalam film Gone in 60 Second ikut nampang di sini. Tidak ketinggalan Datsun C505 yang didatangkan langsung dari Amerika untuk meramaikan event akbar tersebut. Indonesia International Motor Show ini adalah sebagai ajang unjuk teknologi bagi para pemain otomotif maupun komponen-komponen aksesoris segala macam untuk beradu prestasi atau memamerkan keunggulan-keunggulan baik teknologi maupun kendaraan-kendarannya. Buat yang sudah memiliki kendaraan, di area pameran juga dibuka gerai-gerai khusus aksesoris mobil. Selain stoknya komplit, harganya juga harga pameran. Acara tahunan yang digelar selama 10 hari ini, rasanya sayang untuk dilewatkan. Walau tampil dengan gaya VIP dan elegan, klub mobil Eropa ini justru terkesan membumi. Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia itulah tulisan yang tertera di seragam yang mereka kenakan. Memang, kendaraan berlambang 3-pointed star ini banyak diminati kalangan profesional muda. Di dalam MBCI jarang terlihat anggota yang telah berumur. Dengan memiliki kendaraan yang berjenis sama, pemakai boxer dapat langsung bergabung. Kemudahan itu membuat MBCI mudah melibarkan sayang. Klub ini tidak hanya ada di Jakarta saja, melainkan sudah merambah sampai ke luar kota. Klub kami sudah berdiri sejak tahun 2003, pada tanggal 12 bulan 4, sesuai dengan nomor sasis kami, W124. Anggota kami sekarang sudah mencapai 207 anggota. Klub kami ini sudah mengadakan touring ke Bali. Waktu itu pada acara Jambore Mercedes-Benz Indonesia yang dihasilkan di Bali. Tak kalah dengan klub lain, komunitas ini juga memiliki mascot klub. Yaitu Mercy Build Up Fan yang populasinya termasuk langka di Indonesia. Walau secara tampilan terlihat biasa-biasa saja, tapi anak-anak MBCI tetap mendaulatnya sebagai mascot. Saat ini MBCI telah memiliki lebih dari 100 members. Kuota itu terkumpul selama 4 tahun, sejak berdirinya klub pada tanggal 12 April 2003 di Jakarta. Selain kumbul-kumbul rutin, komunitas ini juga sering mengadakan touring. Ketika melakukan kegiatan tersebut, tiap mobil anggota wajib dilengkapi dengan radio dua arah jarak pendek sebagai alat komunikasi. Tampil di kandang sendiri, membuat Satrio Hermanto lebih percaya diri. Satu-satunya wakil Indonesia di kancah Formula Fisiks Asia ini tampil meyakinkan di sepanjang lomba. Apalagi pembalap berusia 23 tahun ini sudah bermodal pengalaman dari 4 putaran sebelumnya di negara jiran. Optimis ya untuk meraih poin, mencetak poin. Dan kalau bisa masuk ke podium, karena ini kan balapan di rumah kita sendiri gitu. Dan harus menunjukkan hasil yang bagus lah. Karena ingin menunjukkan penampilan terbaiknya di depan publik sendiri, catatan waktu yang dibubuhkan Satrio pada saat latihan hanya berselisih satu detik dari James Winslow, Earl Dember, dan Aaron Lieb. Awal yang baik ini merupakan sinyal positif dari pembalap Indonesia di ajang kompetisi internasional. Menginjak sesi race putaran 5 dan 6, Satrio langsung terlibat dalam persaingan yang sangat ketat. Di putaran 6, Satrio berada di kirit ke-8. Dengan mental juara yang dimilikinya, pembalap ini sangat sabar mencari kesalahan yang dibuat lawan-lawan di depannya. Akhirnya, Satrio berhasil finish ke-4. Berhasil memasuki posisi ke-4 dan mengalahkan musuh bebuyutnya, Earl Dember. Dengan konsistensinya yang selalu finish di lima besar, rasanya Satrio cukup optimis bisa menembus posisi yang lebih baik lagi pada seri berikutnya di China. Maju terus pembalap Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!